Pemirsa usai aksi mahasiswa di DPR yang berujung kericuhan kemarin mengisahkan banyak sampah dan puing-puing berserakan. Ini sejak pagi tadi pemirsa sejumlah pekerja penanganan persarana dan sarana umum PPSU DKI Jakarta membersihkan sampah dan puing-puing agar bisa kembali pulih seperti semula. Sejak pukul 5 pagi tadi petugas kebersihan melakukan pembersihkan jalan yang dipenuhi sampah dan juga coretan liar usai unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan di gedung DPR Jakarta kemarin. Sejumlah petugas PPSU Kelurahan Gelora yang dibantu oleh petugas pemadam kebakaran melakukan aksi pembersihan yang berada di beberapa titik. Di antaranya depan pintu masuk gedung DPR, gerbang pintu tol pejompongan dan di jalan dari arah Sudirma menuju Selipi. Petugas mengaku banyak sekali sampah plastik mengotori jalan dan kawasan DPR. Sementara berdasarkan pantauan tim liputan, gerombolan siswa SMA mendatangi DPR juga untuk menyuarakan penolakan RUU kontroversial. Namun tak berselang lama, siswa yang mengubarkan diri dan sempat menerobos jalan tol selipi pejompongan hingga mengimbulkan kemacetan. Namun aksi ini berhasil ditetipkan petugas sekitar.